Pada saat ini, seorang pria kuning di beberapa prajurit front kataklismik, dengan wajah terkejut, maju dan bertanya kepada Tama, Kamu orang Indonesia? Orang ini adalah penjaga pribadi di samping Wildan, bernama Viko Siao. Viko dua tahun lebih muda dari Wildan, keduanya adalah imigran Indonesia ke Afrika. Orang tua mereka adalah mitra bisnis, tetapi di awal tahun, dalam kekacauan, bisnis orang tua mereka yang diperoleh dengan susah payah dijarah oleh masa. Kedua orang tua untuk melindungi kehidupan mereka, bekerja, mati di tangan masa. Sebelum orang tua mereka meninggal, mereka mendorong mereka ke sungai sebagai remaja, dan mereka berdua tersapu ke hilir hampir 100 km memegang sepotong kayu apung, itulah cara mereka bertahan hidup. Keduanya bertahan hidup bersama, sebagai pengemis, mencuri, dan bahkan bekerja sama untuk bos berhati hitam, dan kemudian, untuk bertahan hidup, lari ke Kolombia untuk bergabung dengan gerilia. Saat itu Kolombia sedang bergejolak, dan meskipun para geriliawan mengaku berjuang melawan ketidakadilan sosial, banyak dari mereka sebenarnya adalah organisasi bandit yang mengambil alih pegunungan. Kedua pemuda itu telah bersama geriliawan selama bertahun-tahun, dan telah mengembangkan pengalaman tempur yang luar biasa, dan kemudian bertemu Yosua, dan bergabung dengan Front Bencana bersama-sama. Namun, kekuatan Vico jauh lebih rendah daripada Wildan, dan seiring kemajuan karir Wildan, Vico tampaknya tidak dapat mengikuti, tetapi karena persaudaraan Wildan dengannya, dia membawanya berkeliling, dan juga mencoba segala cara untuk memberinya bintang tiga. Pertempuran Gelar Umum Dapat dikatakan bahwa Vico adalah jenderal pertempuran bintang tiga terburuk di seluruh front kataklismik dalam hal tingkat pertempuran yang sebenarnya. Namun, karena dia adalah pengawal pribadi Wildan, dia tidak harus langsung memimpin pasukan untuk bertarung, jadi semua orang tidak terlalu mengejar ini. Pada saat ini, Tama menatap Vico, yang seumuran dengan dirinya dan juga memiliki wajah Asia Timur, dan bertanya dengan ringan, Apakah kamu juga orang Indonesia? Indonesia non-nasional, Vico kembali, agak terkejut, dan bertanya kepada Tama, Kenapa saya belum pernah mendengar bahwa ada orang Indonesia ada di tangan Hamid? Anda orang Indonesia, apa yang Anda lakukan untuk bermain-main dengan Hamid? Dalam persepsi semua orang di front kataklismik, Hamid adalah tentara perlawanan asli, dan mereka sendiri memiliki keyakinan di dalamnya, jadi timnya pasti penuh dengan orang suriah. Namun yang tidak diharapkan oleh Vico adalah bahwa Hamid telah mengirim seorang Indonesia sebagai wakilnya untuk melakukan pembicaraan damai. Melihat wajah heran pihak lain, Tama dengan lembut berkata, Front bencana Anda dapat memiliki anggota dari seluruh dunia, mengapa saya, seorang dari Indonesia, tidak bisa menjadi pasukan komandan Hamid, Vico tertegun sejenak, dia tidak menyangka orang di depannya ini berani membandingkan dirinya dengan anggota front kataklismik, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit marah di dalam hatinya. Kemudian, dia berkata dengan bangga, Kami adalah organisasi tentara bayaran yang telah mengumpulkan tentara bayaran top dunia, dan banyak dari mereka bahkan adalah tentara yang pernah bertugas di pasukan khusus mereka sendiri. Kesenjangan ini jauh lebih besar daripada kesenjangan antara Amerika Serikat dan Zimbabwe, Tama bersenandung dan tertawa dan berkata dengan lembut, Jadi begitulah. Berbicara tentang ini, dia bertanya kepada Vico dengan rasa ingin tahu, Ngomong-ngomong, Saya punya pertanyaan yang tidak saya mengerti, Bisakah saya meminta saran? Vico mendengus, Silakan, Tama tertawa, Karena front bencana alammu begitu kuat, Mengapa mereka dikalahkan satu demi satu oleh sekelompok buta huruf, Dan dengan kerugian besar? Jika saya ingat dengan benar, Anda seharusnya kehilangan lebih dari 2.500 orang, Dan salah satunya adalah semacam jenderal pertempuran bintang limakan. Kamu, Vico, Setelah mendengar ini, Segera menjadi kesal dan dengan tegas memarahi, Kamu hanya mengandalkan cara jahat dan licik untuk menang dua kali, Akun ini, Kami akan menyelesaikan dengan Anda dengan bunga cepat atau lambat tamat tertawa, Kalau begitu kami juga diterima, Anda tidak tahu, Sekarang tentara kami mengeluh tentang tangan gatal mereka setiap hari, Mereka semua ingin membunuh beberapa tentara front bencana untuk bersenang-senang. Hanya saja kamu terlalu lemah, Setelah menunggu selama berhari-hari dan tidak menemukanmu untuk meluncurkan serangan lain, Sejujurnya, Kataklismik front kami benar-benar sangat kecewa, Vico memarahi dengan wajah merah, Nak, Perhatikan apa yang kamu katakan, Tama mengerutkan kening dan berkata dengan jijik, Memberimu perhatian, Apagilah kamu, Saya datang ke sini hari ini untuk bernegosiasi dengan Anda, Bukan untuk melihat Anda berpura-pura menjadi anak nakal. Mengatakan itu, Tama melanjutkan dengan wajah tidak senang, Mengapa kamu tidak tersesat saja, Tidak perlu berbicara antara kami dan front kataklismik Anda, Kami dapat terus bertarung atau terus menemui jalan buntu di masa depan. Tidak peduli apa yang kamu putuskan, Tidak peduli apa yang kamu putuskan, kami akan menemanimu sampai akhir, Mulai sekarang, aku hanya akan berbicara dengan perwakilan tentara pemerintah. Fiko tidak mengharapkan Tama untuk berubah ketika dia mengatakan dia akan melakukannya, Dan sikapnya sangat keras. Dia tahu bahwa pemimpinnya Wildan, Dan bahkan Panglima tertinggi sendiri, Tidak ingin berdamai dengan Hamid. Tetapi situasi yang dihadapi adalah bahwa front kataklismik tidak dapat mengobrak abrik mukanya Dengan tentara pemerintah karena pembicaraan damai. Jika tidak, begitu pasukan pemerintah memalingkan wajah mereka, Front bencana di Suriah harus melupakan pembangunan pangkalan yang akan hilang. Oleh karena itu, bahkan jika jauh dilubuk hati mereka menolak pembicaraan damai, Front kataklismik harus berpura-pura dan kemudian menemukan cara untuk menunda sampai setelah tanggal 5 April. Jika karena kata-katanya sendiri, Pihak Hamid tidak mau melanjutkan pembicaraan dengan front kataklismik dan malah berdamai dengan pasukan pemerintah, Maka situasinya akan terlalu pasif. Jadi, dia hanya bisa menyatukan kepalanya dan berkata dengan wajah meminta maaf, Saudaraku, kita semua adalah rekan senegaranya, Kita semua mempertaruhkan hidup kita di luar negeri untuk mencari nafkah, Tidak perlu menjadi tidak menyenangkankan, Tama berkata dengan suara dingin, Aku tidak tahan dengan rekan senegaramu yang sampah. Ketika Anda pergi keluar dan bertemu rekan senegara Anda, Anda mengejek mereka dan berbicara buruk kepada mereka, Dan Anda mencari rasa keberadaan dengan menargetkan mereka. Fiko adalah perwira bintang tiga di front kataklismik, Jadi kapan dia pernah dimarahi oleh seseorang yang mengarahkan hidungnya ke arahnya seperti itu? Namun, dia benar-benar tidak berani memelototi Tama sekarang, Lagi pula, jika dia benar-benar menunda pembicaraan damai karena dirinya sendiri, Dia tidak mampu menanggung rasa bersalah. Jadi dia harus meminta maaf sambil tersenyum, Ya, ya, ini benar-benar salahku, aku minta maaf padamu. Terutama front kataklismik kami benar-benar memiliki beberapa kerugian besar, Jadi saya memiliki sedikit api di hati saya, Saya juga berharap Anda dapat memaafkannya. Tama menatapnya dengan pandangan menghina dan berkata dengan suara dingin, Kamu ingat, di masa depan, ketika kamu pergi keluar, bersikaplah rendah hati dan lebih murah hati, Jangan mempermalukan rekan senegaranya. Kamu benar, Fiko mengangguk dan berkata, Jangan khawatir, aku akan bersikap rendah hati dan berperilaku murah hati. Setelah mengatakan itu, dia memaksakan dirinya untuk menanggung penghinaan, Dengan wajah memohon kepada Tama dan berkata, Saudaraku, apa yang baru saja terjadi adalah semua salahku, Aku telah mengakui kesalahanku. Jadi tolong jangan dendam dengan saya, Sekarang waktunya mendesak, Komandan kami dan Komandan Tentara Pemerintah sedang menunggu, Mengapa kita tidak bergegas dan pergi, Bagaimana menurutmu? Sekian dulu ya video kali ini, Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, Jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, Dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, Sampai jumpa lagi, bye bye bye. Sampai jumpa lagi.